Intro Masa sudah malam, tak ada awal Tak ada tau kau, minasak kau Hari berkira, hari pujian Sesudah malam kesukaan Sesudah malam, perang binti aku Kepada Bapak yang kusungan Tidak dapatnya Dia meramanku Sesudah malam Negeri ini Shalom, permisa yang diberkati Tuhan Bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa Bapak Amin Sarga, terima kasih Tuhan Atas penjagaanmu dari malam hingga pada pagi hari ini Kami bangun dalam keadaan sehat Saat ini, kami akan mendengarkan Sebagian dari firman-Mu ya Tuhan Dalam nama Yesus, kami berdoa syukur padamu Amin Renungan Pagi Harian Sabat 12 Oktober 2024 Yang berjudul Batu Karang Keselamatan Kekal Etafalannya Tidak ada yang kudus seperti Tuhan Sebab tidak ada yang lain Kecuali engkau Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita 1 Samuel 2 ayat 2 Dalam pemeliharaannya Gangguan-gangguan tertentu terkadang terjadi Untuk menguji kesabaran dan iman kita Tuhan memberi kita pelajaran percaya Dia akan mengajari kemana kita harus pergi Untuk mencari bantuan Dan kekuatan pada saat dibutuhkan Dengan demikian kita memperoleh pengetahuan praktis tentang kehendak ilahinya Yang sangat kita butuhkan dalam pengalaman hidup kita Iman tumbuh menjadi kuat dalam pertentangan yang sungguh-sungguh Dengan keraguan dan ketakutan Saudaraku, engkau bisa menjadi seorang penakluk Jika engkau berhati-hati memperhatikan jalanmu Engkau harus mengabdikan masa mudamu untuk tujuan Tuhan dan berdoa untuk kesuksesan Engkau tidak boleh menutup mata terhadap bahaya yang mungkin engkau hadapi Tetapi harus dengan sungguh-sungguh bersiap untuk setiap kesulitan dalam kemajuan kekristenanmu Luangkan waktu untuk perenungan dan untuk doa yang rendah hati dan sungguh-sungguh Talenta-talentamu telah terlihat dan harapan kesuksesan masa depanmu ada Akan tetapi, jika engkau kurang memahami kelemahan hati alami yang berdosa Engkau akan dikecewakan Engkau barulah memulai dalam kehidupan Engkau telah mencapai usia untuk memikul tanggung jawab bagi diri sendiri Ini adalah masa kritis dalam hidupmu Sekarang, di masa mudamu, engkau menabur di ladang kehidupan Apa yang engkau tabur, itu juga yang akan engkau tuai Sebagai mana benihnya, demikianlah juga hasil tuayannya Jika engkau lalai dan acu tak acu mengenai hal-hal kekal Engkau sendiri yang akan mengalami kerugian besar Dan melalui pengaruhmu akan menghalangi orang lain memenuhi kewajiban mereka kepada Allah Kedua dunia ada di hadapanmu Mana yang akan engkau pilih? Jadilah bijak dan railah hidup yang kakal Jangan menyimpang dari integritasmu Betapapun tugas-tugasmu tampak tidak menyenangkan dalam keadaan darurat saat ini Itu mungkin tampak seperti engkau akan membuat pengorbanan besar Untuk menjaga kemurnian jiwamu Tetapi juga ragu maju terus dalam takut akan Tuhan Dan dia akan memberkati setiap upayamu Dan membalaskan seribu kali lipat Jangan menyerahkan upah dan hak istimewa keagamaanmu Demi memuaskan keinginan-keinginan dari saudara-saudara maupun teman-temanmu yang tidak disucikan Engkau dipanggil untuk mengambil sikap demi kebenaran Bahkan jika itu harus bertentangan langsung dengan mereka yang memiliki hubungan erat denganmu Letakkan dasar karakter kekristenanmu di atas batu karang keselamatan Yang kekal dan biarlah bangunan itu kuat dan kokoh Testimony for the church volume 4 halaman 116-117 Renungkan lebih dalam bagaimana saya mempersiapkan diri menghadapi kesulitan hari ini dalam perjalanan kerohanian saya Tuhan memberkati Mari kita bersatu dalam doa Bapak kami yang surga terima kasih Tuhan Pada saat ini kami sudah menyelesai mendengarkan sebagian efimanmu Saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami Kiranya Engkau melindungi dan menyelitai kami Apisian kami yang sangat diserang saja Dalam nama Yesus, kaya berdaun, syukur padamu Amin Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih telah menonton